Halo guys aku Asyro, di video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian untuk memilih skin yang tepat di event Diamond Koning 11.11 ini khususnya buat kalian yang suka ngikutin event top up Diamond, kalian yang suka ngikutin event top up top up gitu ya yang kayak event transformer, event aspirant, dan lain-lain sebagainya yang biasanya itu event spin ke 10 kali dijamin epic, tau kan ya tapi ketika sudah melakukan top up terus coba gacha, eh dapetnya epic yang sudah punya dan akhirnya pecah haa, siapa yang biasanya sering gitu ya itu soalnya skin kalian itu pasaran di plus bullnya pasaran gimana abang maksudnya? pasaran itu maksudnya sering muncul di plus bull gacha tentunya kayak epic squad sabre, epic squad phantom, dragon tamer, lightborn terus gimana abang? Oleh karena tau simak video ini baik-baik, saya akan memberitahukan kalian list skin yang jarang ada di price bull gacha ini ya tapi bang, kalau gue gak pernah ngikut event top up-top up gitu gimana bang? hmm yaudah kalian ikut simak aja videonya ya, gak apa-apa kalian bisa share video ini ke teman kalian yang biasanya hobinya buntung ya oke, disini saya sekarang punya Diamond Koning 780 ya kita langsung aja kita lihat shopnya disini saya sudah membuatkan listnya yaitu ada di road Venom epicnya YSS, epic GS, sabre Freya, epic Lunok epicnya Lancey yang Dragon Tamer, epic Roger, epic Bane ini, ini yang limit itu, sekarang bisa dibeli mumpung sama epicnya Curry loh bang, katanya yang skin epic squad itu pasaran ya emang pasaran, tapi untuk pemain yang ke-6 ini ya anjay, kayak udah kayak koroko aja ya pemain ke-6 oke, yang pemain ke-6 itu masih jarang ada di press bull ya jadi aman-aman aja kalau kalian ambil skin ini tapi bang, itu semua skinnya bukan favorit dari gue, gimana bang? oke, untuk alternatif lainnya, kalian bisa ambil aja skin spesial tapi yang kayak skin spesial yang MPL, terus yang Valentine, Halloween, Lunar, Summer yang pokoknya itulah, itu juga masih jarang muncul di press bull lalu disini, saya tertarik sama yang skin di road ini, sama yang GSS mini ya kalau yang GSS ini saya sudah punya Venom nya, sabre Freya ini, enggak dulu dah terus Lunok saya sudah punya Zodiacs, lanci, eh pokoknya saya tertarik sama dua ini sih mari kita coba lihat yang GSS dulu ya wah, kok satu siapa adal kan yang lainnya satu diskonya enggak sebanyak yang lainnya, soalnya kan hmm coba kita buka yang dirot aja nah kan, dirot cuma satu okelah kita ambil dirot aja langsung purchase oke guys, terima kasih telah menonton video ini dan ini semua kembali lagi ke kalian semua ya kalian bolehlah ngambil skin apapun yang kalian juga saya tidak memaksakan kalian harus mengikuti yang saya katakan ya disini saya cuma memberitahukan saja agar memilih skin yang tepat oke, sekian terima kasih sampai jumpa di video berikutnya ya